Maka kalau kita ingin melemahkan Yahudi, maka kita harus hantam mereka secara ekonomi. Jangan baru 6 bulan, udah gak mau boykot lagi produksionis. Baru 6 bulan, kita udah lupa Fatwa Majlis Ulama Indonesia, nomor 83 tahun 2023. Baru 6 bulan, kita sudah memenuhi lagi Starbucks, McDonald's, KFC, dan lain sebagainya. Dan saudara, pengkhianat ini, dunia Allah itu pengkhianat. Tidak merasakan bagaimana uang-uang yang saudara belikan makanan-makanan itu, dan produk-produk sejenis yang beredar di banyak toko-toko, supermarket atau minimarket, yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan global, multinasional, yang mendanai Israel sampai sekarang ini. Setiap hari kita pakai, saudara. Dimana nurani, saudara. Dimana soliditas kufuah, saudara, kepada umat Rasulullah SAW yang tertindas. Kalau bukan dengan cara memboykot ekonomi mereka, dengan cara bagaimana lagi kita mau menolong saudara kita. Jangan kita berpikir, oh mereka udah baik, mereka bantu Palestina, mereka kasih donasi ke Basnas, maaf eh. Ada beritanya itu sekarang. Untuk apa? Nyogok umat Islam, saudara. Supaya kembali umat Islam meramaikan restoran-restoran mereka. Bulan puasa lagi nyogok, keterlaluan. Dan keterlaluan lagi kalau umat Islam itu mau dipipu. Apakah kita nggak bisa, nggak bisa menghidupkan UMKM kita. Produk-produk sejenis banyak, kita punya ayam geprek banyak, kita punya merek-merek lokal banyak. Sama-sama yang dimakan ayam, kalau nggak makan itu apa kita mati? Apakah kita jadi gengsi, jadi turun derajat jadi orang miskin karena nggak makan merek-merek Israel dan Amerika itu? Nggak kan? Kembali kita sadarkan diri kita. Pentingnya kita beruhuah menjadi umat Rasulullah sebagai bentuk kekuatan umat Islam ini bahwa kita bisa menekan mereka secara finansial dan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ittaqullah haqa tuqatih wala tamutunna illa wa'antum muslimun. Hadirin jamaah, salat tarawih dan salat isya' Masjid Raya Jakarta Garden City yang insya'Allah kita semuanya senantiasa diberikan rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas ni'mat turunnya Al-Quran di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah atas ni'mat kita bisa beribadah di bulan suci Ramadan ini sudah memasuki 10 hari yang terakhir insya'Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan badan, amin. Kekuatan iman, amin. Kekuatan amal salih, amin. Kuat kantongnya, amin. Kuat rezekinya, amin. Senantiasa kita senantiasa mudah-mudahan berdoa dan berharap kepada Allah tidaklah kita keluar dari bulan suci Ramadan ini kecuali semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin ma'asyurah muslimi rahmati Allah. Di dalam Al-Quran banyak surat-surat yang menginformasikan kepada kita tentang perilaku dan perangai Bani Israel. Bahkan di surat Al-Ma'idah kita diberikan panduan langsung oleh Allah Ta'ala bahwa umat Nabi Muhammad ini akan menghadapi permusuhan yang sangat hebat. Permusuhan yang sangat sengit. Permusuhan yang berlangsung sampai akhir hari kiamat nanti itu permusuhan yang dilancarkan oleh kaum musyrikin dan Yahudi bahkan Yahudi itu disebutkan lebih dulu lebih pertama daripada kaum musyrikin latajidanna ashaddanna si'adawatan lilladhina amanu lilladhina Sungguh engkau wahai Muhammad akan mendapati orang yang paling keras permusuhannya yang paling kejam paling bengis paling keji paling sengit permusuhannya kepada kalian umat-umat Rasulullah itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala al-Masyrikun belum lagi di dalam surat Al-Baqarah Allah sudah memberikan panduan kepada kita bahwasannya tidak akan rela kepadamu wahai Muhammad SAW al-Yahud wal-Nasara orang-orang Yahudi dan Nasarani tidak akan rela sampai engkau mengikuti agama, adat, istiadat dan kebiasaan-kebiasaan mereka maka sejak awal risalah Islam ini ditegakkan oleh baginda Rasulullah SAW orang-orang Yahudi ini melakukan seribu satu cara seribu satu makar untuk menghapus untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mereka berkoalisi berkolaborasi dengan kaum musyrikin di Mekah untuk memerangi umat Islam yang ada di Madinah setelah perang Uhud mereka sudah melancarkan makar itu terjadi perang terhadap Bani Qainuqa Bani Israel kemudian ketika perang Ahzab mereka mendukung koalisi kaum musyrikin sehingga mereka kemudian diusir dari Madinah setelah peristiwa Ahzab itu yaitu pengusiran Bani Quraiza berapa banyak Al-Quran mengarahkan kepada kita bahaya laten Yahudi ini nah bagaimana kita sekarang ini umat Islam menghadapi makar-makar Yahudi ini tentu saja bukan perkara yang mudah kenapa? karena faktanya sekarang Yahudi di dunia ini meskipun jumlahnya kecil jumlahnya antara 10 sampai 12 juta jiwa di seluruh dunia yang sekarang terkonsentrasi ada di negara Israel coba lihat bayangkan nama negara mereka ini mengambil nama dari Nabi Allah Yaakob alaihi salam jadi nama Nabi Yaakob saja dirusak oleh mereka Israel itu gelar untuk Nabi Yaakob artinya hamba pilihan Allah mereka pakai mereka gunakan untuk mencoreng dan menghancurkan citra Nabi Yaakob yang penyabar yang santun yang baik yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala sementara anak cucu Yahudi Bani Israel Zionis laknatullah ini mereka tidak lagi bertauhid kepada Allah mereka tidak lagi memiliki akhlak mereka tidak lagi mewarisi ajarannya Nabi Ibrahim Ishaq Yaakob Yusuf Musa dan seterusnya sampai kepada Nabi Isa bahkan mereka dikatakan dalam Al-Quran memusuhi dan membunuhi para Nabi dan Rasul itu dari kalangan Yahudi saja mereka bunuhi Nabi-Nabi itu apalagi Nabi akhir zaman ini tidak lahir dari kalangan Yahudi lahir dari keturunan Ismail dari suku Quraish di Mecca yang Allah pilih sebagai Nabi akhir zaman penyelamat umat manusia sementara Yahudi masih berkeyakinan bahwa Mesiyah penyelamat mereka itu akan turun di akhir zaman dan sekarang mereka sedang mempersiapkan keluarnya Mesiyah Ratu Adil sang penyelamat Yahudi dengan cara mereka akan membuat sebuah ritual untuk apa ritualnya berupa mendatangkan puluhan ekor sapi berwarna merah yang akan mereka bakar sapi itu dan debunya hasil dari pembakaran sapi merah itu yang akan disembelih dan dibakar di atas altar yang mereka siapkan altar itu penyembelian itu di pelataran Masjidil Aqsa debu yang mereka siapkan dari pembakaran sapi merah itu adalah digunakan untuk apa untuk memurnikan rahsia Yahudi memurnikan dan membersihkan keimanan mereka itu kata mereka dan kalau ini terjadi ritual itu terjadi maka itu adalah tanda dan sinyal bahwa kekuatan Yahudi internasional sudah akan pasti bergerak untuk merobohkan Masjidil Aqsa Masjid ketiga umat Islam dan kiblat pertama kita tempat Isra dan mi'aratnya Rasulullah Muhammad s.a.w. apakah kita umat Islam akan berdiam diri apakah umat Islam akan tinggal diam menyaksikan itu semua terjadi makar-makar Yahudi ini di akhir zaman mereka setiap hari membunuhi saudara-saudara kita rakyat Palestina mereka memusuhi bangsa Arab memusuhi semua golongan yang ada di luar agama mereka bahkan di luar ras Yahudi mereka mengklaim bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan kami adalah anak-anak Tuhan dan kekasih-kekasih Tuhan mereka mengklaim bahwa dirinya kami ini kata Yahudi kami adalah the chosen people sya'bullah il-mukhtar bangsa Tuhan yang terpilih maka semua manusia ras di luar Yahudi agama apapun mereka hanya berhak untuk menjadi budak mereka saudara-saudara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala maka Al-Quran memberikan narasi pembebasan Al-Quran menggambarkan sejak awal ketetapan dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala akan kebinasaan Yahudi di akhir zaman ini maka kita diperintahkan oleh Nabi SAW dicontohkan diberikan tauladan oleh Nabi SAW agar kita sering membaca surah Bani Israel apa itu surah Bani Israel yaitu surah Al-Isra surah Al-Isra ini penting untuk kita baca dan kita terdaburi sebab apa isinya adalah peta jalan bagi umat Rasulullah umat Islam di akhir zaman ini untuk merebut dan membebaskan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa Mubarak Allah sendiri yang mengabarkan bahwa orang-orang Yahudi yang berpencar berdiaspora di seluruh dunia itu mereka kemudian memimpikan mencita-citakan kembali berkumpul di sebuah negara negara itu sekarang ada di Palestina dan Allah sudah mengabarkannya jauh-jauh hari dalam surah Al-Isra ayat 104 kami telah mengatakan kami telah firmankan kepada Bani Israel sepeninggal Musa setelah mereka terlunta-lunta mereka terombang ambing mereka berdiaspora mereka terkucilkan mereka terintimidasi di seluruh dunia bahwa kata Allah uskunul ardo tinggallah kamu nanti di akhir zaman di sebuah negeri itu adalah janji sekaligus ancaman Allah kenapa Allah ingin mengumpulkan Yahudi di seluruh dunia di sebuah negeri yang diberkahi oleh Allah yaitu bumi Palestina yang terjadi di abad modern sekarang ini yaitu untuk satu tujuan mewujudkan peta jalan pembebasan Masjid Al-Aqsa yang ada dalam surat Al-Isra ayat 4-8 untuk apa Allah kumpulkan mereka sekarang ini di negeri Palestina untuk menyiksa mereka untuk menghukum mereka karena perbuatan kerusakan di muka bumi yang mereka lakukan begitu luar biasa maka Allah ta'ala menyatakan kami telah tentukan telah tetapkan ini sejak azali dilahu mahfuz Allah telah tetapkan bahwa Bani Israel itu akan melakukan kerusakan dua kali dan kesombongan dua kali di atas muka bumi kesombongan yang pertama kerusakan yang mereka perbuat adalah ketika Rasulullah mendakwahkan Islam kepada mereka orang-orang Yahudi di Madinah yang mereka pada abad pertama Masehi mereka berhijrah bermigrasi dari bumi Palestina bermigrasi ke mana ke negeri Arab ke Jazira Arab mereka mencari tempat tempat yang subur di tengah gurun pasir sebagaimana digambarkan dalam kitab suci kitab mereka kitab Talmud bahwa Mesiyah Nabi akhir zaman dari Bani Israel itu akan lahir dari negeri yang tandus tetapi disana ada kebun-kebun kurma maka mereka bermigrasi mencari tempat itu sampai ke Jazira Arab ada yang tinggal di Madinah ada yang tinggal di Khaybar ada tinggal di Taif ada tinggal di Yamama ini dan sebagainya itu sejarahnya kenapa mereka bermigrasi ke negara Arab ya kenapa Yahudi dulu nenek moyang mereka itu berbaur dengan orang-orang Arab jadi kalau Yahudi sekarang bilang orang Arab itu kadrun ya sebelumnya mereka juga udah jadi kadrun di Arab sana ya mereka pakai bahasa Arab nama mereka nama mereka saja sudah berasimilasi dengan nama-nama Arab contoh ada sahabat nabi yang namanya Abdullah bin Salam masuk Islam dia Yahudi Sofiyah bin Tihuyay bin Akhtab masuk Islam putri pemimpin Bani Quraizah namanya sudah nama Arab udah jadi kadrun itu Yahudi udah lama tapi setelah mereka terusir mereka membenci bangsa Arab membenci Rasulullah yang berasal dari bangsa Arab maka keluarlah kata-kata sinis insinuasi menghina dan melecehkan bangsa Arab bahwa mereka adalah bangsa kadrun bangsa yang tidak berhak untuk mendapatkan kemuliaan di muka bumi kenapa? karena dengki dan iri atas nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad Putra Abdillah Sallallahu Alayhi Wasallam dimana dia diutus oleh Allah berasal dari bangsa Arab untuk seluruh umat manusia saudaraku yang dirahmati Allah Maka Allah hancurkan mereka binasakan mereka di Madinah kami utus hamba-hamba kami yang bertauhid yang memiliki kekuatan yang dahsat untuk menghancurkan dominasi Yahudi di Madinah mereka menghancurkan dominasi Yahudi masuk ke kampung-kampung ke lorong-lorong mereka untuk mengusir mereka dari negeri Arab lalu kemudian setelah mereka kalah dari Madinah keluar bermigrasi dari Madinah lagi terusir dari Jazira Arabia mereka memimpikan berdirinya negara Israel Raya Israel yang membentang dari sungai Efrat sampai sungai Nil termasuk di dalamnya bagian kota Madinah harus masuk dalam peta wilayah Israel Raya sampai ke Baitul Maqdis jadi siapa yang bilang siapa yang bermimpi kalau keberadaan Israel itu tidak berbahaya bagi umat Islam tidak berbahaya bukan hanya bagi Mas Idil Aqsa tapi juga bahaya bagi eksistensi Madinah Al-Munawar karena mereka mengklaim tempat itu dulu pernah ditinggali berabad-abad oleh nenek moyang mereka maka itu saudara Jangan main-main dengan Yahudi jangan sekali-kali main mata dengan mereka jangan sekali-kali kena tipu oleh mereka karena mereka ini ahli tipu ahli tipu yang ulung penipu pendusta yang ulung dan suka membuat hoax yang mengubah opini dunia menjadikan yang hak menjadi batil dan yang batil menjadi hak contohnya apa mereka bikin negara Israel Israel sebagai negara nasional tapi namanya naba nabi itu untuk menipu mereka bilang kami negara sekuler kami tidak peduli kepada akidah buktinya pemerintahan Israel silih berganti kabinetnya selalu dipegang oleh kelompok ekstremis kelompok Zionis yang berpegang teguh kepada ajaran Taurat dan Talmud dan mereka berperang atas landasan teologinya mereka meyakini bukit yang disitu ada Masjidil Aqsa adalah bukit suci yang dulu tempat berdirinya Temple Solomon atau Kuil Sulaiman dan mereka akan hancurkan Masjidil Aqsa itu untuk mengubahnya menjadi Solomon Temple atau Kuil Sulaiman siapa bilang Israel bukan agama teologi mereka ke seluruh dunia menyebarkan opini bahwa umat Islam itu radikal umat Islam ekstremis karena berpegang teguh kepada akidah mereka perangi kalimat jihad mereka perangi politik Islam mereka perangi orang-orang ulama-ulama yang salih kenapa karena takut dengan kebangkitan Islam hanya mereka yang berhak untuk mendirikan negara berdasarkan agama hanya mereka yang berhak untuk mendirikan negara berdasarkan kitab sucinya orang Islam tidak boleh ini racun yang ditanamkan ke dalam alam pikiran umat Islam saudara kini rahmati Allah maka kita kena apa kena sindrom selalu dituduh umat yang ingin menegakkan syariat umat yang komitmen kepada Islam umat yang rajin beribadah istiqamah ke masjid mau menghafal Quran dan sebagainya itu dianggap sebagai ancaman dan mereka berikan label sematan apa kaum teroris fundamentalis radikalis ini bahaya Yahudi bagi umat Islam maka kita kembali kepada Al-Quran sumber kekuatan kita dan Allah mengabarkan Allah kasih kesempatan mereka untuk bertobat Allah kembalikan kejayaan mereka dengan memberikan apa harta yang banyak anak-anak dan negara-negara besar yang mendukung mereka tiga ini yang menjadi pilar kekuatan Yahudi internasional saat ini maka kalau kita ingin melemahkan Yahudi maka kita harus hantam mereka secara ekonomi jangan jangan baru 6 bulan udah gak mau boycott lagi produk Zionis baru 6 bulan kita udah lupa fatwa Majlis Ulama Indonesia nomor 83 tahun 2023 baru 6 bulan kita sudah memenuhi lagi Starbucks McDonald's KFC dan lain sebagainya saudara pengkhianat ini demi Allah itu pengkhianat tidak merasakan bagaimana uang-uang yang saudara belikan makanan-makanan itu dan produk-produk sejenis yang beredar di banyak toko-toko supermarket atau minimarket yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan global multinasional yang mendanai Israel sampai sekarang ini setiap hari kita pakai saudara dimana nurani saudara dimana soliditas uhuah saudara kepada umat Rasulullah yang tertindas kalau bukan dengan cara memboykot ekonomi mereka dengan cara bagaimana lagi kita mau menolong saudara kita jangan kita berpikir oh mereka sudah baik mereka bantu Palestine mereka kasih donasi ke Basnas maaf ya ada beritanya itu sekarang untuk apa nyogok umat Islam saudara supaya kembali umat Islam meramaikan restoran-restoran mereka bulan puasa lagi nyogoknya keterlaluan dan keterlaluan lagi kalau umat Islam itu mau ditipu apakah kita gak bisa gak bisa menghidupkan UMKM kita produk-produk sejenis banyak kita punya ayam geprek banyak kita punya merek-merek lokal banyak sama-sama yang dimakan ayam kalau gak makan itu apa kita mati apakah kita jadi gengsi jadi turun derajat jadi orang miskin karena gak makan merek-merek Israel dan Amerika itu enggak kan ayo kembali kita sadarkan diri kita pentingnya kita beruhuah menjadi umat Rasulullah sebagai bentuk kekuatan umat Islam ini bahwa kita bisa menekan mereka secara finansial dan ekonomi maka yang terakhir saudara kita wujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam kita bangkit dengan kekuatan Al-Quran bersatu di atas manhaj kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW pelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat luruskan akidah kita benahi akhlak kita majukan pendidikan ekonomi sosial dan politik kita agar kita menjadi khair umah dan kita akan mewujudkan janji Allah di akhir zaman kata Allah janji Allah untuk menghancurkan kebinasaan Bani Israel yang kedua adalah Allah akan bangkitkan hamba-hamba seperti periode pertama tadi mereka akan menyuramkan wajah-wajah Bani Israel mereka akan masuk kembali ke dalam Masjid Al-Aqsa sebagaimana mereka dahulu pertama kali masuk di zaman Khalifah Umar Ibn Khattab radiyallahu anhu demikian yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat aku lukau lihadha astagfirullah liwalakum ayo jangan lupa sebagaimana tadi diumumkan kita bantu kita berikan donasi infak yang terbaik untuk saudara-saudara kita bisa merayakan hari Idul Fitri ini mereka sudah berpuasa sebelum kita berpuasa dan sampai sekarang mereka belum lagi berbuka puasa dengan ni'mat dan nyaman seperti kita Allahumma salli ala Muhammad wa ala alim Muhammad Nasru bin Allah Fathun Qarib wa bashiril mu'minin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terbaru dari Ustadz kami salim buku runtuhkan zionis rebut bayitul makdis buku yang siap membuka cakrawala fikiran dan batin sahabat sudah bisa dipesan sekarang juga hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran badai al-akso 7 oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan dikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina tak sekedar memberikan informasi membeberkan fakta atau data kepada halayak di Indonesia buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana betapapun kita berada jauh dari Al-Quds melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina dapatkan buku runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim dua buku tentang parenting Qur'ani dan jihad membela Baitul Maqdis buku Wahai Anakku Benahi Adabmu Bersihkan Hatimu buku yang siap membuka cakrawala fikiran dan batin sahabat buku Wahai Anakku Benahi Adabmu Bersihkan Hatimu disusun dengan mengambil inspirasi dari buah pena Imam Al-Ghazali Ayuhal Walad buku ini diformat dengan dialog orang tua pada anaknya meski begitu dialog ini bisa dibaca secara umum bagi para calon orang tua untuk anak-anaknya kela bentuk dialog kami dapati banyak dipakai dalam kisah-kisah di Al-Quran ketika menerangkan soal pengasuhan misalnya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atau Lukman dan putranya hadirnya buku ini semoga menjadi penambah keilmuan kita agar tidak salah dalam membentuk generasi penerus yang menjadi pewaris amal jariah kita meninggalkan mereka anak-anak kita sebagai investasi amal soleh yang akan terus mengalir kepada kita dapatkan buku wahai anakku benahi adabmu bersihkan hatimu segera assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua K.H. Fahmi Salim LCMA masha'allah tabarakallah launching dua buku Al-Mukarram buku wahai anakku dan runtuhkan zionis dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institut Pusat Dawah Al-Quran pada 26 Syaban hari Kamis 1445 hijrah bertepad dengan 7 Maret 2024 saya adik kelas Ustaz Fahmi Salim di Mesir merasa ikut bahagia ikut senang sekali lagi tahniah Haji Mal At-Tahani ungkapan selamat yang terindah untuk K.H. Fahmi Salim LCMA Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh